Eh, Ding, tahu nggak? Ada hadis yang penting banget, yang sohi, yang bahkan saking sohinya, ada pihak yang berusaha mendoifkan. Apaan tuh, Sak? Rasulullah SAW bersabda, Ku tinggalkan kepada kalian dua peninggalan yang berat, atau sekelain. Kitab Allah sebagai tali yang terbentang antara langit dan bumi, dan keturunanku ahlul baitku. Sesungguhnya, kedua-duanya itu tidak akan berpisah hingga kembali kepadaku di haut. Rasulullah SAW melanjutkan, Aku peringatkan kamu terhadap ahlul baitku. Aku peringatkan kamu terhadap ahlul baitku. Aku peringatkan kamu terhadap ahlul baitku. Sebanyak tiga kali. Perhatikan, bagaimana kalian mempertentakan aku terhadap keduanya. Bahkan, ulama' kalian Albani mensuahihkan hadis ini, Ding. Wah, terus hadis yang berpegang kepada sunnahku dan sunnah Khulafa Rasidin, gimana tuh, Sak? Ya, kalau ketemu orang yang ajak alergi, apalagi benci kita sama sunnah Khulafa Rasidin, dan berlebihan mengagungkan ahlul bait, yaudah tinggalin jauh-jauh. Dan kalau ketemu orang yang ngajak anti mengikuti ahlul bait, dan sibuk mendaifkan hadis tadi, juga tinggalin, Ding. Jangan sampai kebencian menular di dalam hati kita. Terus ahlul baitnya yang mana? Kan banyak modelnya, Sak. Ya, bukan persannya, Ding. Bukan pribadinya. Tapi ajarannya yang bersambung sanat keilmuannya, hingga Rasulullah SAW, ahlul sunnah wal jamaah, sangat mencintai para sahabat Nabi. Dan terbukti banyak di antara ulama mereka, berakhir husnul khotimah, dengan kematian yang indah. Tapi, pegang teguh juga ahlul bait, Ding. Karena merekalah yang paling perhatian terhadap pengamalan sunnah Nabi. Wah, parah sih ini, Sak. Menjawab banyak pertanyaan. Terus, kalau gue mau belajar dari mereka, di mana, Sak? Ya, gampang. Install aja aplikasi Pondok Sanat. Oke, gue install sekarang, Sak, ya. Cuma 15 ribu per bulan, belajar agama Islam, serasa Netflix. Install Pondok Sanat sekarang. Paling mencintai karena Allah.